Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara pengacara terpidana pembunuhan Vina dan Eki mengungkap dua saksi kunci kasus pembunuhan Vina, yakni Ayep dan Dede, tidak pernah ada di persidangan. Padahal Ayep dan Dede adalah dua saksi utama yang pertama kali melihat detik-detik sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Saksi Ayep dan Dede menceritakan apa yang mereka lihat kepada Bapak Eki, Ibtu Rudiani. Setelah salah satu orang tua korban pada jam 14 menerima informasi dari Dede dan Ayep setelah memperlihatkan kota apakah di sini ada keributan Dede dan Ayep yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan menyatakan ada kenal nggak sama orang-orang yang mengejar motor ini kenal. Nah Dede dan Ayep itu yang merekonstruksi seluruh anak-anak yang ngumpul di situ. Sementara itu, usai Pegi Setiawan alias Perong ditangkap polisi. Kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina, Sindi Sembiring, enggan berkomentar lebih lanjut sebab tiga nama DPO tidak pernah dibahas dalam persidangan. Nama DPO muncul dari kesaksian Ayah Eki, Ibtu Rudiana yang masuk dalam berita acara pemeriksaan. Orang itu yang sekarang menjadi tiga itu tidak pernah dibahas di dalam persidangan. DPO itu muncul pada saat berita acara pemeriksaan dari saksi, yaitu Pak Rudiana, orang tua dari korban. Itu bukanlah kecelakaan. Makanya bapaknya itu, Pak Rudiana mencari tahu di tanggal 31 Agustus, beliau mendapat kabar dari Dede dan Ayep bahwa adanya suatu anak-anak yang kumpul di depan SMP 11.